Assalamualaikum Selamat datang di youtube channelnya Skoska Depi Nah di video kali ini Saya tidak mau share tentang resep masakan Tapi saya ingin share sedikit Tentang pengalaman saya Dalam memperjuangkan Atau mendapatkan si buah hati Hanya dengan buah ini Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu ya bun Di like ataupun di share Supaya channel ini Bisa berkembang dan bisa memberi manfaat Kepada orang banyak Nah bunda Salah satu tujuan kita menikah itu adalah Untuk mendapatkan keturunan Tapi ada beberapa bunda Atau beberapa pasangan Suami istri yang sangat sulit Untuk mendapatkan keturunan Ketika mereka sudah menikah Bisa Mereka sampai menunggu Sampai 5 tahun ataupun sampai 10 tahun Dan itu juga terjadi kepada saya Saya mendapatkan Keturunan itu di pernikahan Yang ke 5 tahun Nah jangka waktu 5 tahun itu Sudah banyak yang kami lakukan ya bun Kami pernah makan buah suriat Kami pernah makan Kurma muda Kami juga pernah minum madu penyumbur kandungan Kami juga pernah konsultasi Ke dokter kandungan Nah di dokter kandungan itu Dikatakan bahwa kami normal Dan kami bisa mendapatkan buah hati Saya juga pernah mencoba Mencoba untuk pergi ke tukang urut Yang katanya konon Tukang urut itu bisa ketika kita urut disana Kita bisa mendapatkan keturunan Tapi kenyataannya itu tidak berhasil untuk saya Malahan berat badan saya makin bertambah Dan itu membuat saya Membuat saya menjadi Sampai saya ketemu sama temen saya Yang waktu itu dia baru siap melahirkan Dia memberi saran Bagaimana kalau saya Programnya Promilnya Yaitu dengan Ini Jeruk nipis Pertama saya tidak percaya ya bun Kok bisa ya jeruk nipis itu menjadi program hamil Kemudian saya share ke google Dan ternyata memang benar bun Jeruk nipis itu bisa untuk program hamil Nah ini dia salah satunya ya bun Kalian bisa search aja di google Dengan kata kunci Manfaat jeruk nipis untuk promil Nah ini terapi jeruk nipis yang saya terapkan ke diri saya Kalau misalnya head bunda itu Belebihi dari 7 hari Anda perlu menambahkan saja di tiap-tiap kelebihan angkanya ya Ingat ya bun Ini pure jeruk nipis tanpa tambahan gula dan madu Dan kalau selesai head Terapi ini dihentikan ya Jadi kalau ada bunda yang punya riwayat sakit ma Saya sarankan untuk minum susu pranagen esens dulu Supaya perutnya ada berisi sedikit Sehingga emahnya tidak kampuh Nah ini dia anak saya bunda Umurnya sudah 3 tahun Alhamdulillah sehat Dan doakan menjadi anak yang soleh Siapa namanya nak? Fauzan Jadi itu mungkin tips dari saya ya bunda Dan ini berhasil sama saya Hari ini bulan ini saya premiere Dan bulan besok Alhamdulillah saya langsung garis 2 Yakinlah bunda bahwa Allah itu memberikan sesuatu itu di waktu dan saat yang tepat Yang penting kita selalu berusaha dan juga selalu berdoa kepadanya Saya doakan bunda-bunda disini yang menonton channel youtube saya ini Mendapatkan keturunan lebih cepat dan segera diijabah doanya oleh Allah Mungkin sekian dulu tips dari saya Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf Kalau ada yang berhasil dengan program ini silahkan di share Di share video ini ataupun bisa di komen Ataupun ada yang mau bertanya Juga bisa ketik di komen ya bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh